Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami Toto Sukamto masih di kawasan di daerah sumber lawang dan sekitarnya situasi lahan yang saat ini sedang panen lahan pertanian sudah mulai menguning sementara beberapa teman sudah memanen padinya dengan konsep erek dan ini sebagian dibakar ya yang kering dibakar dan sedang dipanen baiklah situasi pertanian yang ada di jalur sumber lawang ini benar-benar sudah dipanen hasilnya nampaknya tahun ini agak melimpah bagus kondisinya ini dia beberapa petani sudah menikmati hasil panennya kalau kita cermati baik inilah hasil panen dan sekitarnya hasilnya luar biasa dari buliran padinya sangat bagus ya buliran padinya sangat bagus insya Allah hasilnya petani melimpah ya karena dengan bulir yang bagus yang mentes yang isi bisa dipastikan biaya pertaniannya yang dikeluarkan bisa di cover atau bisa tertutup sehingga petani ada sisa surplus keuntungan baik masih di kawasan ini di kawasan sumber lawang dan sekitarnya semoga kita dalam kondisi sehat walafia dan dalam keberkahan yang nyata baik eksistensi masih berjalan di program telusur desa di areal pertanian yang ada di sumber lawang dan sekitarnya di kawasan ini jalannya sudah rusak ya perlu perawatan tetapi ini jalur antar desa luar biasa land pertanian yang sangat subur sehingga geliat petani saat ini membuat mereka sedang menikmati hasil panenannya ada beberapa sebagian yang belum tua sehingga belum bisa panen tetapi ada sebagian yang sudah memanenkan padinya harapan mereka adalah biaya pertanian, biaya pupuk semuanya bisa ter-cover termasuk biaya SDM atau SDI-nya nah itu yang sedang terjadi di beberapa titik ini ada panel listrik ya panel listrik dalam arti kata untuk kegiatan yaitu pengairan mereka menggunakan konsep yaitu PLN listrik masuk desa dan listrik masuk sawah konsep listrik masuk sawah inilah yang menjadi catatan sendiri di revolusi pertanian jadi revolusi pertanian adalah suatu gerakan langkah yang dilakukan petani bukan sekedar kegiatan manual tetapi menggunakan potensi lokal apa sih potensi lokal? ya bisa panel listrik inilah panel listrik inilah menjadi potensi lokal bagi petani sehingga nanti ketika pekerjakan hasilnya bisa maksimal maka potensi lokal harus terus dilakukan dan dikerjakan begitu kawan jadi faktanya begitulah baik kita lanjutkan kegiatan hari ini masih dalam bingkai telusur desa baik kita juga akhirnya memasuki perkampungan yang ada di kawasan ini di perkampungan beberapa desa tertata secara demikian rapi dan indah penuh kesoran ada teman-teman yang berfokus kepada kegiatan-kegiatan kecil seperti tukuk lonkom ya ada masjid yang luar biasa masjid doyong mirinya masih ada di wilayah sebagian di doyong miri juga di persahaman yang ada di sungai dan cerita hari ini telusur desa ada di wilayah doyong miri dan ketika jalur ini diikuti sampai ke wilayah sumber lapang selamat menikmati baik jalan desa yang luar biasa lihat ini petani sedang mengolah lahannya ada yang mengolah cabai dia menanam open cabai ya bisa dipastikan sebentar lagi mereka panen menanam cabai dan juga sebagian teman-teman yang saat ini di dunia pertanian bisa dipastikan di sebelah kanan jalan adalah jalan pertanian yang sudah dipanen baik luar biasa kawanku lahan-lahan pertanian ini benar-benar mewujudkan suasemada pangan yang indah dan penuh pesona karena apa dengan suasemada pangan maka hasilnya melimpah ini dia sebentara sebagian ada yang berani membuat bedengan melon padahal musim penghujan ya semoga aman terkendali karena kalau melon musuhnya hujan ya kadang-kadang terlalu banyak air mati masih banyak mayoritas lahannya adalah lahan pertanian padi kawasannya sama jelek ya maaf jalannya juga sudah rusak di daerah doyong butuh perawatan berpala ini teman-teman petani yang sedang mengolah batang padi damen ya untuk pakan ternak ya kita lanjutkan mobilisasi kita setelah lagi hujan setelah lagi datang bendungnya hitam sangat kelam di wilayah doyong dan sekitarnya dan diharapkan semoga hujan ini membawa kebaikan dan keberkahan masjid al-ikhlas yang ada di bibis doyong kita terus melaju di program terusur desa hari ini baik jalan desa memang agak jelek ya butuh perawatan di kampung butuh ya mobilisasi untuk terus memaksimalkan diri dalam rangka untuk memperbaiki kegiatan di kampung ini yaitu memperbaiki jalan sarana-perasarana balisasi dan beton sudah rusak terus perlu perbaikan disana-sini semoga semuanya dalam kebaikan dan keberkahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di KPL Kios Pupul Lengkap ini salah satu yang ada di KPL Kios Pupul Lengkap coba kita termati stoknya wah mantap stoknya bos muter bos ini kok atas ya bos model ke pro ya wah oria stoknya aman mantap 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 orang suka aman semuanya aman Raja Nusantara ada bos organik wah mantap 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 apa lagi oh sip 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 non subsidi ya oh bagus bagus ya sekutu di ada yang subsidi ada yang non ya oke ya stoknya lumayan ngobrol disana ya tak lewat sana ya stoknya luar biasa cukup memadai buat petani wah pas hujan eh deh hutan hutan deh hutan hati-hati enggak enggak juga buku ya 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 deh hati-hati deh hutan deh lantar atau deh ya alhamdulillah rupiah noem assalamualaikum selamat menikmati